Lomba perahu Dayung Naga di Sungai Tipar di Desa Karangbenda, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada minggu berubah mencekam. Insiden maut itu terjadi saat perahu peserta menabrak tiang jembatan. Satu orang meninggal dunia. Insiden kecelakaan maut pada lomba perahu Dayung Naga maut di Sungai Tipar di Desa Karangbenda, Cilacap pada minggu sore ini terjadi menjelang garis finish. Salah satu perahu yang ditumpangi 12 peserta menabrak tiang jembatan. Akibatnya fatal. Dua peserta terlempar dan tenggelam. Warga sekitar langsung berupaya mencari para korban. Sekitar satu jam kemudian, satu korban bernama Leo Ferdinand ditemukan dalam kondisi meninggal. Tubuh korban tersangkut jaring warga 50 meter dari lokasi tabrakan. Sementara itu, satu korban lain bernama Adit Purnomo masih dalam pencarian. Hingga Senin penyisiran oleh tim Sargabungan belum membuahkan hasil. Cuaca buruk dan derasnya arus sungai menghambat upaya petugas. Dinyatakan bilang, satu sudah ditemukan dalam kondisi MP dan satu dalam pencarian. Untuk kesulitan kita, disini arus yang cukup buat dengan pasang surut dan juga hujan terjadi di bulu. Terima kasih telah menonton!